Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah atas segala rahmatnya sehingga laporan ini dapat tersusun sampai dengan selesai Penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada dosen mata kuliah kapita selekta yang telah membimbing dan mengarahkan sehingga dapat diselesaikannya laporan ini Adapun tim kami terdiri dari Muhammad Rahmat, Rifki Arief Maulana, Lilith Cahaya Septiana, Megahas Sima Tupang, dan Widya Ning Si Adapun judul dari video ini adalah, Pemeliharaan Ikan Patin Sistem Akuaponik Ikan patin merupakan salah satu ikan air tawar yang memiliki peluang ekonomi untuk dibudidayakan Budidaya ikan patin masih perlu diperluas lagi karena pemenuhan atas permintaan ikan patin masih sangat kurang Rasa daging ikan patin yang enak dan gurih konon memiliki rasa yang lebih dibandingkan ikan lele Ikan patin memiliki kandungan minyak dan lemak yang cukup banyak di dalam dagingnya Teknik budidaya ikan patin sebenarnya relatif mudah sehingga tidak perlu ragu jika berminat menekuni budidaya ikan ini Akuaponik adalah penggabungan antara akuakultur, budidaya ikan, dan hidroponik Budidaya tumbuhan, akuaponik menjadi salah satu solusi bertenak sekaligus menanam di perkotaan dengan menggunakan lahan sempit Sistem akuaponik dicetuskan sebagai bagian dari upaya menangulangan semakin sempitnya lahan budidaya di perkotaan dan semakin tingginya permintaan pasar terhadap kebutuhan ternak ikan dan sayur Sistem akuaponik dapat diterapkan dalam skala rumah tangga bahkan industri Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan akuaponik merupakan alat dan bahan sederhana dan dengan harga terjangkau Selanjutnya kita memasuki tahap persiapan wadah Yang pertama kita harus mempersiapkan alat dan bahan Alatnya adalah bug fiber sebagai tempat pemeliharaan ikan Botol aqua sebagai tempat meletakkan tanaman Kawat sebagai alat menggantung tanaman Tang sebagai alat pemotong kawat Aerator sebagai alat penyuplai oksigen terlarut Selanjutnya bahan yang digunakan adalah benih ikan patin Air sebagai media hidup ikan Sayur kangkung Arang sebagai media tumbuh tanaman Temulawak sebagai penambah imun stimulan atau mernambes kekebalan tubuh ikan Sebelum melakukan pemeliharaan Kegiatan utama yang harus dilakukan adalah persiapan wadah dengan mencuci bak bulat dan diisi air sesuai volume Berikut volume air dapat anda lihat pada iPhone 13 milik anda Selanjutnya merakit botol aqua sebagai tempat meletakkan tanaman Yaitu dengan cara membolongkan botol aqua agar air dapat masuk ke delamanya Lalu kaitkan kawat agar aquafapat bergantung Terakhir tata dengan rapi botol agar terlihat indah Semua jenis tanaman sayuran dapat dibudidayakan dengan sistem aquaponik Dan pemilihan tanaman sayur sebaiknya didasarkan pada nilai ekonomis Tanaman yang digunakan pada pratikum berupa kangkung yang dipelihara pada wadah yang sudah dilubangi Dan diberi arang sebagai media berfungsi sebagai filter air dan tidak mudah busuk Benih ikan patin yang digunakan dalam pratikum ini ialah benih yang berukuran 3 inci dengan padat tebar 188 ekor Benih tersebut telah dilakukan seleksi dengan kriteria ukuran yang seragam Pergerakan aktif dan tidak cacat maupun luka Benih ditebar pada pagi atau sore hari karena tidak terjadi fluktuasi suhu air Penebaran benih dilakukan dengan aklimatisasi agar ikan dapat beradaptasi dengan lingkungan baru secara perlahan Atau agar ikan tidak stres dengan lingkungan baru Untuk mengetahui pertumbuhan benih ikan patin dilakukan pengukuran panjang dan bobot tubuh di awal dan akhir pemeliharaan Selain menggunakan aerator untuk menyuplai oksigen Air diganti seminggu sekali yaitu setiap hari senin sebanyak 30% dari jumlah air Pergantian air dilakukan dengan cara disedot atau disipon dari dasar kemudain diganti dengan air yang telah diendapkan dan diberi ke tapang Benih ikan tersebut dipelihara selama pratikum kapita selekta dalam bak bulat Selama pemeliharaan ikan patin diberikan pakan pelet PF800 dengan kandungan protein 39-41% buatan pabrik dengan frekuensi pakan 3x sehari Pemberian pakan dilakukan pada jam 8, pukul 12 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat Dosis pakan yang diberikan 5% bobot biomasa Hari pakan diberikan secara adsasiation dengan cara menaburkan pelet ke permukaan air Pemberian pakan dilakukan secara atlibitum atau hingga ikan kenyang Pakan diberikan setiap hari 3x sehari di pagi, siang dan sore hari engan menggunakan pelet PF800 Setiap hari Kamis, pemberian pakan pada ikan diberikan campuran temulawak yang bertujuan untuk memberikan imunostimulan Dengan perbandingan, 1 gram temulawak 500 ml air Pemberian pakan pada ikan diberikan campuran temulawak yang bertujuan untuk memberikan imunostimulan Yang mampu memberikan respon kekebalan tubuh ikan secara langsung terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh ikan Salah satu kandungan temulawak adalah kurkumin yang dapat menghambat pertumbuhan dan mematikan mikroorganisme Langkah kerja pemberian temulawan pada pakan ikan sebagai berikut Satu kertemulawak digepre atau tumbuk halus sampai keluar airnya kemudian larutkan ke dalam 500 ml air Panaskan di hot plate, semprot ke pakan yang mau diberi ke ikan Jemur sebentar sekitar 5-10 menit lalu diberikan ke ikan Mari kita lihat betapa lahapnya ikan ini makan Wah bahagia ya Sampling dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan ikan patin selama pratikum Sampling dilakukan di awal dan di hari terakhir pratikum Sampling berupa pengukuran panjang tubuh, bobot tubuh, dan kelulus hidupan ikan Dilakukan pada pagi hari untuk menghindari ikan stres Teknik sampling yang dilakukan adalah random sampling Dimana ikan diambil secara acak Alat pengukuran panjang tubuh ikan menggunakan penggaris Pengukuran berat dan panjang tubuh ikan dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Data yang didapatkan adalah sebagai berikut Dalam praktikum ini banyak hal yang telah dilakukan yaitu Pemeliharaan benih ikan patin dengan sistem aquaponik Dan penggunaan temulawak sebagai penambah imun stimulan ikan Salah satu kegiatan yang kami lakukan yaitu pemeliharaan benih ikan patin Pemeliharaan benih memerlukan perhatian yang ekstra Karena keadaan benih yang sangat rentan dengan kematian Banyak kendala yang kami alami saat memelihara benih patin Sehingga mengalami kegagalan yaitu ikan tidak tumbuh dan berkembang Setelah pemeliharaan selama 2 bulan 16 hari Salah satu penyebabnya adalah tidak menghitung kebutuhan pakan Yang dibutuhkan oleh benih ikan patin Hal itu terjadi karena selama pemberian pakan Cara yang dilakukan adalah memberi makan secukupnya Atau hingga ikan kenyang Manajemen pemberian pakan merupakan faktor yang paling penting Dalam pemeliharaan benih ikan patin Sebab pakan yang tidak sesuai akan berdampak Dalam pertumbuhan dan perkembangan ikan patin Ada pun saran yang dapat kami berikan kepada para pembaca Dan praktikan selanjutnya yaitu Pertama, agar memperhatikan manajemen pakan Dan selalu mengontrol pengelolaan kualitas air Kedua, menghitung kebutuhan pakan sesuai panjang dan berat ikan Ketiga, menutup atas kolam dengan jaring untuk menghindari hama Mungkin cukup sekian yang dapat kami tampilkan Lebih dan kurang kami memohon maaf Semoga Anda-Anda semua dapat memahami yang telah kami sampaikan Semoga sehat selalu dan sukses buat kita semua Terima kasih Terima kasih